Nah setelah jadi sumur seperti ini Barangkali orang tidak menyangka bahwa Ini pembuatannya secara langsung Artinya bahwa orang langsung Menggali dalam Ini bis beton ini Jadi pertama dipasang bis beton ini Di tempat yang mau digali kemudian langsung orangnya Masuk ke dalam Kemudian menggali sedikit demi sedikit langsung di dalamnya Jadi Tidak kemudian menggali Baru kemudian setelah selesai Diletakkan beton Tapi langsung orangnya masuk ke dalam Bis beton itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Pak Eko Di Pak Eko Channel Kali ini saya akan bagikan video Tentang bagaimana membuat sumur Gali Dengan menggunakan bis beton Tetapi dengan cara Langsung Jadi maksudnya adalah orang langsung Masuk ke dalam bis beton dan kemudian langsung Menggali di dalam bis beton tadi Karena biasanya orang membuat sumur itu Dengan cara digali dulu Tanahnya setelah selesai sekian meter Kemudian baru bis beton dimasukkan Nah ini tidak Tapi caranya adalah orang langsung masuk ketika bis beton sudah terpasang Jadi nanti bis beton itu akan ditumpuk di atasnya Jadi kalau sudah satu Misalnya itu sudah Terendam tanah Sudah berada di dalam tanah Maka kemudian bis beton yang kedua Kemudian letakkan di atasnya Maka secara otomatis ketika bagian tanah bawah itu kemudian digali Maka bis beton atasnya akan turun dengan sendirinya Karena tekanan berat dari bis beton itu sendiri Nah untuk bisa melakukan pembuatan sumur seperti ini Maka ada beberapa syarat yang perlu dilakukan Yang pertama adalah Satu kualitas bis beton Harus dipastikan bahwa kualitas bis beton ini benar-benar kuat Karena ketika orang berai dalam Kemudian orang itu menggali Sehingga kemudian ketika tanah digali Kemudian bergerak ke bawah Maka bis beton itu tidak boleh pecah Maka satu kualitas bis beton itu harus Baik, harus kuat, benar-benar kuat Kemudian yang kedua Ketika menggali sumur dengan cara langsung ini adalah Diameter Diameter bis beton yang bisa digunakan dengan cara ini Atau menggali langsung seperti ini Maka ukurannya minimal adalah 70 cm Atau mungkin lebih besar dari itu 80, 90, dan sebagainya Sebab kalau sudah berada di dalam Maka kalau ukuran bis betonnya terlalu kecil Maka akan kelihatan atau akan mengalami kesesakan Bagi si penggali sehingga kurang nyaman Maka ukurannya harus lebih besar dari ukuran ketika orang bisa jongkok atau duduk Kemudian yang ketiga Untuk tanah Tanah yang bisa digunakan untuk dibuat sumur seperti ini Paling tidak adalah tanah-tanah berpasir atau tanah-tanah liat Kalau tanahnya berbatu maka cara ini Cara menggailang seperti ini agak susah Meskipun sebenarnya juga bisa dilakukan Tapi tentu saja agak susah karena Apa namanya Batu itu cukup keras sehingga ketika berada di bawah bis beton Maka agak susah untuk mengambilnya atau susah untuk menggalinya Kemudian yang berikutnya Yang keempat karena ini adalah pembuatan sumur secara langsung Maka yang perlu diperhatikan adalah ketika orang berada di dalamnya Maka harus menggunakan Apa namanya tutup kepala Paling tidak menggunakan helm agar aman dari ketika Ada benda-benda jatuh dari atas sehingga Bisa terlindungi dengan aman Karena cara ini sangat berbahaya Karena orang langsung masuk ke dalam sehingga Ada kemungkinan ketika Benda-benda keras Misalnya ketika Galian dinaikkan Kemudian ada yang jatuh Maka bisa menimpa kepala Demikian tadi penjelasan singkat tentang Bagaimana membuat sumur gali secara langsung Jangan lupa Jangan lupa Subscribe Like dan share Jangan lupa